Kalau dulu masih sepi Dulu? Dulu masih sepi? Iya jadi dagingnya nggak seterusnya Oh nggak seterusnya? Ayum memang, ayum memang Gue nggak peduli-peduli amat ya Ntar dulu Ntar dulu Aneh nih, sama pangsitnya nggak lucu dia Bentuknya lucu ya Balik lagi sama gue Edwin Sekarang ini gue mau kuliran di daerah Tangerang nih Mau makan mie ayam Ada mie ayam yang nyempil tempatnya Tapi udah legendaris banget Katanya sih enaknya pake banget coy Ini harusnya pidenjem Lokasinya ada di seberangnya Hanggar Soekarno-Hatta Hanggar Soekarno-Hatta itu jauh tuh Terus, di sebelah Polseknya Gelasari Di sebelah situ ada mie ayam Ada Alfa Midi Ada Alfa Midi, terus ada gangnya Nah di dalam gang ini Ada mie ayam Tempatnya nyempil coy Kecil banget tempatnya Tapi ramennya pake banget coy Gue penasaran Emang seenak apa sih? Udah gang begitu Tapi masih banyak yang makan Biasanya harusnya sih enak ya Jadi nggak usah pake lama Langsung aja dah Kita ya nama tempatnya coy Nama tempatnya Mie Ayam Bewok Kenapa namanya mie ayam bewok ya? Ya bener, namanya mie ayam bewok Jadi nggak usah pake lama Langsung aja dah Kita ajar coy Di dalam sini nih Gangnya sempit banget coy Parkir mobil nggak tau dimana gua Oh tempatnya Tempatnya kecil juga ya Tempatnya kecil juga coy itu Mengerucut, eh mengerucut Menyempit Suporsi 16, kalo yang komplit 20 ya? Baso 1, pangsit 1 Baso 1, pangsit 1 Ini halal atau nggak ya? Halal? Halal ayam Halal ayam ya? Halal ayam aman Semua bisa makan Tenang Kalo lo boleh tau dari tahun berapa ya? 26, 24 Iya Dari tahun 1992 Dari tahun 1992? Wah sama kayak gue lahir Supanya Kalo dulu masih sepi Dulu? Dulu masih sepi? Iya jadi dagemnya nggak Nggak seterusnya Oh nggak seterusnya? Iya Sekibu Kalo lagi rame Seporsi Eh seporsi Bisa habis berapa banyak mie Ih Kalo lagi rame kan jam 9 sampai jam Rame kakakak, kalo stabilnya aja 15 kg Stabilnya 15 kg Setiap hari Setiap hari Lalu dia tanggal beran masih 2-2 bulan Oh Liburnya hari apa nih berarti? Liburnya semaunya yang dagang Semaunya yang dagang? Iya Tanggal merah buka? Tanggal merah pasti Tanggal merah paling rame soalnya ya Iya, tanggal merah hari ini itu rame Bukannya dari jam berapa ya? Setengah 9 Setengah 9 Setengah 9 sampai jam berapa? Kalo tutupnya apa nggak ada jamnya? Oh tutupnya nggak ada jamnya? Kalo lagi rame ya abisnya siang-siang Oh Kalo si mamanya lagi memle Ya biasa sampai jam 5 Kalo nggak berminyak? Nggak enak Nggak enak bener Asalnya kalau dibukuh ya Wah bener Dibukuhnya menempel Bener? Aduh itu Kalo itu pengalan rame ya Cuma kadang-kadang sih Menyakuin yang banyak Oh Banyak enak kan? Dari mana nempel Ini aja Ini aja Itu yang Itu Aduh ini Segar banget tulangnya Kuahnya maksud gue? Pak Yang jumbo nya 1 Tuh ya Yang kamu yang di depan Kira 2 Sebelum makan kita Berdoa dulu yuk Men Gue udah ngiler banget sebenernya Karena dari tekstur mie nya Itu sudah menggiurkan Dan minyaknya ini loh Gue nggak ngerti sih Dia pake minyaknya kan Agak banyak ya Terus kayak minyak dari bumbu ayamnya juga ada lagi kan tuh Ini berminyak banget coy Sumpah Gue langsung cobain mie nya deh ya Kita langsung cobain mie nya Tapi mie nya Mie nya nggak sampai banyak banget sih Apa karena gue kelaparan ya? Coba ya Wangi banget Enak 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 banget Wow gila enak banget Nice Aduh Jumbo nih gue nih Aduh Sue Sumpah 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 Ini cuma mie nya doang Sama Sama minyaknya Ini gue coba begini doang Mie sama minyaknya doang Gak di amai apa-apa Wow 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 Sumpah 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 ini konten apa ini? gue sebenernya gak usah banyak bacot sih gue gak ngerti deskripsinya gimana ya ini mie nya gurih minyaknya tapi tuh nih gue ada kayak mie ayam zaman dulu yang waktu gue es dia tuh gue makan ada yang kayak gini cuman gue gak nemu kata-katanya ayam memang gue peduli-peduli amat ntar dulu ntar dulu ini sama pangsit agak lucu dia bentuknya lucu ya enak makasih goreng 2000 ini by the way puji siapa ya? gue lupa disini lu deketin dulu diaduk-aduk dulu sumpah ini enak banget ini gue sebenernya cuma ngapasin satu ya tapi tiba-tiba dia muncul lagi nih katanya dia gak mau enak banget enak banget enak banget enak banget gila gue makan dua kaper sengiler ini emi nya perfect mie ini enak banget dulu bukan masalah ayamnya sambelnya gak cuma ini sama bumbu kecap asingnya dengan minyak udah Pancen di dalam Tapi rame Padahal ini kalau mobil gue gak ngerti parkir Parkir motor sih ada ya Parkir motor luas Minyai Gila Eh tinggal dikit-dikit nanti lah gue cemil-cemilin lah Sebenernya gue pesan bakso Gue sampe belum makan nih bakso Ya kalau bakso bela Sumpah ya Itu mie Kalo mie yang kayak gini Gue gak mikirin diet Padahal tadi gue udah baru makan gubur loh Ini mie kayang 2 porsi Tapi memang ayamnya gue gak habisin sih Cuman mie-nya doang Tapi beneran mie-nya tuh senak itu Jadi kayak lu gak perlu makan yang lain Cuma cukup mie atau minyaknya That's it Lu bakal ketagihan kayak gue Gue bahkan tadi udah nyapin sebenernya sambel Tuh acar Gak kok pake Mie-nya saya enak gitu Lalu kayak apa-apa 2 porsi Kampret suwe Gak ada rekomendasi tempat makan Apapun dimanapun ya Kalo menurut kalian Kayak wajib banget gue cobain Tulis aja komentar di waw Apalagi mie ayam Itu bakal gue bela-belain Gue datangin Mungkin cukup sekian video kita kali ini Ditunggu lagi video kita Terlebih dahulu See you next time Bye-bye coy Seporsi harganya 16.000 Gak pake peta Pake basok 18 Basok pangsit 20 Murah Ria Menurut gue Ya Allah Kenyang banget gue Sampai jumpa 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 Sampai jumpa